Intro Geneville berbicara tentang level Bappé sudah setara Messi-Ronaldo. Ronaldo dan Messi bukan lagi pemain terbaik di dunia. Bappé tahu trofi datang dengan kehebatan. Liga Champion dan Piala Dunia akan menjadi mahkota kemuliaan bagi Bappé untuk menggantikan mereka. Bappé berada di level itu sekarang, kata Gary Neville. Klien Bappé dapat menobatkan dirinya sebagai penerus Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebagai pemain terbaik dunia sebelum akhir tahun 2022, menurut Gary Neville. Selama 15 tahun, perdebatan pemain terbaik di dunia didominasi oleh dua nama, Ronaldo dan juga Messi. Icon Global telah mendefinisikan ulang sepak bola seperti yang kita ketahui. Meningkatkan standar yang sudah tinggi, ketingkat yang tak terduga dengan tujuan, profesionalisme dan juga umur panjang mereka. Nama Ronaldo dan Messi melampaui permainan itu sendiri. Tetapi dengan duo yang masing-masing berusia 37 dan 34 tahun, seperti semua hal kekuasaan mereka akan segera berakhir dan pergantian penjaga sedang berlangsung. Kita mungkin melihat akting cemerlang atau nyanyian kecil di sana-sini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Ronaldo dan Messi akan berada di akhir karir mereka, kata Neville kepada Sky Sport. Itu tidak berarti mereka akan mengakhiri karir mereka dan akan pensiun pada akhir musim. Ronaldo dan Messi bisa bermain 3 atau 4 tahun lagi, mengetahui kebukaran mereka. Menurun sepertinya kata yang salah ketika berbicara tentang dua pemain hebat. Pemain tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan mereka menurun. Squad PSG terpecah menjadi dua kubu dengan ketegangan tinggi. Rua ganti PSG dilaporkan telah terbagi menjadi dua kelompok terpisah, menyusul hasil buruk mereka baru-baru ini dan tersingkir dari Liga Champion. Parisien telah mengalami periode yang sulit dalam beberapa pekan terakhir. Dengan tersingkirnya secara mengejutkan dari Liga Champion di tangan Real Madrid, sangat mempengaruhi suasana di game. Kekalahan dari Monaco pada akhir pekan mengkhawatirkan semua yang terlibat dengan pakaian Liga 1. Mengingat sisi Philip Clement, duduk ketujuh dalam tabel dan 21 poin di belakang pemimpin Liga. Sekarang seperti dilansir RMC Sport, dua kubu telah terbentuk di dalam squad. Satu yang mencakup semua pemain Amerika Selatan dan satu lagi termasuk mereka yang berbicara bahasa Perancis. Laporan tersebut menambahkan bahwa seseorang yang dekat dengan squad menyatakan ketegangan antara kedua kelompok sedikit meningkat sebagai akibat dari kekalahan mengejutkan mereka di Stade Louis II pada hari Minggu. Selain itu dikatakan bahwa tidak ada pemain yang mencoba untuk memulai penyelidikan tentang kekalahan dan ada yang selesai sejak di ruang ganti dan perjalanan kembali ke Paris. Manajer Mauricio Pochettino menghadapi tugas berat untuk membuat para pemainnya tetap termotivasi selama sisa musim ini. Mengingat klub itu unggul 12 poin atas peringkat kedua Marseille di Liga dan telah tersingkir dari Liga Champion dan Liga Perancis. Mantan bos Tottenham Hotspur yang masa depannya di Perancis juga tidak pasti menyarankan bahwa Paris harus menemukan ide dan visi bersama untuk bergerak maju. Dia berkata, kami berada dalam situasi di mana kami harus bertanya pada diri sendiri dengan klub dan menemukan cara terbaik untuk membantu PSG. Barcelona mengharapkan Ousmane Dembele bergabung dengan PSG di musim panas. Ousmane Dembele telah kembali ke starting eleven Barcelona dan tampil impresif pada 2022 tetapi klub dilaporkan masih mengharapkan dia untuk pergi secara gratis di akhir musim. Pembaruan terbaru datang dari Diario Sport yang menganggap bahwa Dembele bahagia di Barca dan menikmati sepak bolanya tetapi pada akhirnya bisnis adalah bisnis. Sekali lagi agen Dembele disebut-sebut. Laporan itu menganggap Mosa Sisko akan sekali lagi meminta gaji jutaan dolar dan juga bonus penanda tanganan hampir 20 juta euro. Namun tuntutan itu tidak akan dipenuhi dan perasaan di Barcelona tampaknya adalah jika Dembele menginginkan sesuatu dia tahu persis di mana kantornya dan dia harus meminta untuk membuka negosiasi. Ada juga anggapan bahwa Barca yakin Dembele sudah memutuskan untuk pindah ke PSG. Klub Perancis akan membutuhkan peganti Kilian Pape dan tahu bahwa Erling Haaland tidak ingin pindah ke Liga 1 yang menyarankan Dembele bisa menjadi orangnya. Dembele sudah menolak kesempatan untuk pindah ke Liga Premier di musim dingin yang merupakan alasan lain. Diario Sport semakin yakin bahwa masa depannya terletak di Paris daripada Barcelona. PSG tertarik pada N'Golo Kante Menurut Daily Telegraph, N'Golo Kante telah muncul sebagai target Paris Saint-Germain dengan masa depan helsinya diragukan. Geladang Perancis itu bisa memutuskan fase karir berikutnya setelah musim ini dengan banyak hal yang harus dievaluasi. N'Golo Kante disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik dunia di posisinya. Sejak menembus Liga Premier bersama Leicester City dan membantu mereka memenangkan gelar Liga yang mustahil memainkan Perancis itu semakin kuat untuk meningkatkan reputasinya yang terus berkembang. Chelsea mengendusnya kembali pada tahun 2016 untuk apa yang sekarang tampak seperti tawar-menawan. Sejak tiba di Stamford Bridge, peladang Perancis itu telah memenangkan hampir semua penghargaan di level klub sekaligus membantu Perancis memenangkan Piala Dunia FIFA di Rusia. Jika dia bisa memenangkan final Piala Carabao melewati Liverpool pada hari Minggu, itu akan melengkapi waktu yang hebat di Chelsea. Dan masa depannya di Klub London Barat itu diragukan dengan saran bahwa sang geladang pergi semakin memanas. Dua geladang tengah utama Chelsea, Kante dan Ciorcino, kontraknya akan terakhir pada musim panas 2023. Cuali jika klub menyebutui kesepakatan baru dengan keduanya. Mereka bisa pergi pada musim panas mendatang atau klub akan mengambil risiko kehilangan mereka secara gratis pindahan tahun depan. Chelsea menerapkan kebijakan ini tentang menawarkan perpanjangan dan belas bulan saja kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kante akan berusia 31 tahun bulan depan, tetapi The Blues mungkin membuat pengecualian untuknya. Namun The Blues sudah menaksir target lini tengah potensial, termasuk deklan Reis yang ingin bergabung kembali dengan klub. Paris Saint-Germain telah muncul sebagai tujuan potensial bagi Kante. Jika dia memutuskan untuk meninggalkan Chelsea di musim panas. Mereka mungkin melihat gelandang Perancis itu sebagai pengganti yang andal untuk Marcio Verratti, yang secara kebetulan banyak dikaitkan dengan Chelsea. Paris Saint bisa mengontrak Kante untuk meningkatkan kualitas pot mereka setelah jendela prilian musim panas lalu. PSG juga dikaitkan dengan gelandang Manchester United 0 Pobra untuk transfer gratis. Tetapi juga ada peluang untuk Kante, mereka mungkin akan menganggilnya. Terima kasih telah menonton!